Halo assalamualaikum ketemu lagi di channel aku kali ini aku akan membuat pepes tahu teri disimak terus sampai selesai ya dan jangan lupa di subscribe sebagai bahan-bahannya disini ada dua buah tahu berukuran sedang yang sudah saya potong kecil-kecil kemudian ada teri sekitar 50 gram tidak banyak sedikit saja cukup untuk tiga porsi lalu bawang daun bawang yang sudah saya potong kecil-kecil satu batang saja cukup satu butir telur yang sudah dikocok kemudian sebagai bumbunya disini saya ada cabai rawit sekitar berapa ini sekitar 11 biji 10 sampai 11 biji tergantung mau pedas atau enggak lalu disini saya ada dua batang atau dua buah cabai merah satu cabai hijau yang akan dipotong kecil-kecil satu lembar daun salam kemudian dua buah atau dua siung bawang putih dan tiga siung bawang merah sebagai bumbu tambahannya saya menggunakan roiko sekitar setengah sendok teh ya sebagai penyedap-penyedap aja kemudian saya pakai juga sekitar setengah sendok teh gula pasir lalu garam secukupnya saja saya akan menggunakan sekitar 1 sendok teh saya suka sekali sedikit asin karena pepes itu kalau udah dikukus biasanya garamnya itu berkurang rasa asinnya ya lalu tentu saja ada ini daun pisang yang nanti untuk mengungkus juga oke selanjutnya saya akan menggiling bumbunya saya menggunakan blender untuk menggiling cabe cabe merah bawang putih dan bawang merah ini saya kasih air sedikit saja supaya memudahkan saya untuk menggilingnya pertama kita akan menumis bumbunya yaitu bumbu halus panaskan sedikit minyak minyak sayur sekitar satu sendok makan kemudian masukkan bumbunya tanah ini kita bongsor atau kita tumis dulu kita tumis bumbu sampai terasa aroma harumnya saya menumis bumbu dulu karena saya menghindari bau anjir ya di dalam masakan seperti khususnya pepes jadi tidak terasa ada bumbu yang masih mentah walaupun dipukus akan terasa kadang-kadang masakannya itu bumbunya tidak terlalu matang oke kita aduk dulu kemudian saya masukkan daun salamnya lalu kita masukkan terinya oh ya terinya itu harus dicuci dulu ya nah sekarang kita tambahkan sedikit air saya masak dulu terinya supaya terinya itu matang dan kalau dimakan itu tidak keras oke ini teri yang tidak terlalu asin jadi kita tidak apa-apa ngasih sedikit garam atau lebih asin karena nanti kan juga dimasukkan sama tahu lalu kita masukkan sedikit gula sekitar setengah sendok teh kemudian garam saya kasih dulu sekitar setengah sendok atau ya setengah sendok lebih ya setengah sendok teh lebih dan terakhir kita masukkan roikonya kita aduk lagi nah karena ini airnya sudah menghilang kita bisa tambahin lagi ya dikira-kira saja jadi tidak ada ukurannya berapa-berapa kalau sudah berkurang tambahin sedikit nah ini apinya sedikit-sedikit dikedein dikit nah jika sudah dirasa bahwa bumbunya sudah menyusut seperti ini kita tidak perlu lagi menambahkan air ya nah nanti lagi kita akan angkat ini sudah matang ya sudah bumbunya sudah wangi dan terinya juga sudah sedikit lembek ya sekarang kita angkat kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan tahu ke dalam wadah yang lebih gede karena disini ada airnya saya buang dulu airnya ya nah dengan bantuan garpu kita pencet-pencet sampai halus sampai hancur maksudnya ya seperti ini nah jika sudah selesai kita masukkan sisa bahan-bahan yang lainnya yaitu daun bawang kita masukkan juga cabai ejo yang sudah dipotong kecil-kecil kemudian kita masukkan juga bumbu sama teri yang tadi sudah di oseng ya yang sudah ditumis kita masukkan ke sini kita aduk sekarang dengan rata seperti ini kelihatan cantik ya wangi juga dan tidak terlalu amis kalau seumpamanya menurut saya aja ini ya kalau terinya nggak digoreng dulu sama bumbu rasanya kayak kayak gimana gitu kayak rasa amis gitu ya ini cara saya membuat pepes tahu sama teri bisa juga kita menggunakan ikan tongkol atau ikan sarden bisa juga pakai kornet pakai daging terserah pakai ayam boleh-boleh aja pakai udang juga lebih enak oke setelah itu kita masukkan telurnya nah fungsi telur ini adalah sebagai perekat nanti jika sudah matang itu ya ada warna-warna kuning telurnya juga nanti ada putihnya jadi ada varian rasa tuh oke nah sekarang saya akan bungkus dengan menggunakan daun pisang seperti ini cuci bersih daun pisang jangan sampai ada kotoran yang menempel yang biasanya ada putih-putihnya itu ya setelah dicuci kita lap karena kadang-kadang daun itu bisa mempengaruhi rasa makanan ya jadi harus bersih nah setelah itu ini saya pakai tiga lapis untuk memastikan supaya dia nggak pepesnya tuh nanti nggak bocor oke oke kemudian kita bungkus pepesnya ini saya jadikan satu karena cukup untuk tiga bungkus eh satu bungkus tiga bungkus gimana oke kita masukkan disini untuk kita bungkus ya kemudian kita tutup secara memanjang ya kita sedikit padatkan begini caranya pertama saya sematkan yang sebelah sini begini saya pakai tusuk gigi nah kemudian kita balik sedikit di kebawain sini ya nah kemudian selesai deh nah insyaallah ini nggak bocor karena sudah saya lapisin tiga oke sekarang kita masukkan ke dalam kukusan sudah siap kukusannya saya panaskan dulu tadi sekarang kita masukkan pepesnya lalu kita kukus selama kira-kira sekitar 30 menit aja karena ini sebenarnya kan udah mateng ya bumbunya tinggal mengukus tahunya aja sebenarnya tapi setengah jam cukup kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati